selamat menikmati untuk SS Sergaleng untuk BPPP Pemilu Presiden sudah datang jam 11.30 dari Gramedia sudah datang ke jumlah 60.00521 ditambah 1.000 uang untuk WSB ini selanjutnya gimana Pak dengan kedatangannya surat suara Pemiluan Presiden ini jadi setelah kemarin kita selesai sorter dan pelipatan untuk DPR kemudian dari ini lanjut DPD setelah ini masuk kita lakukan sorter dan pelipatan untuk SS PPWP ini mekanismenya akan sama Pak ketika ditemukan kerusakan akan dilakukan ke KPU Jajim atau mungkin langsung ke KPURI kalau surat suara Presiden betul sama jadi semua perusahaan-perusahaan khususnya kalau yang SS PPWP dan SS DPR RI itu akan oleh KPURI maka tetap kita mekanismenya akan melaporkan kepada KPURI melalui KPU Provinsi Jawa Timur untuk yang pengadaan SS yang lain tentu yang pengadaan KPURI kami akan melaporkan setelah selesai sorter untuk semua jenis satu jenis maksud kami jadi seperti yang kemarin itu sudah selesai untuk sorter dan pelipatan untuk SS DPR RI Kabupaten terbalik 1-6 lalu saja pagi selesai kalau ini berarti nanti menunggu selesai penyortiran dan pelipatan yang DPD dulu Pak Anak iya kalau DPD selesai baru kita lanjut untuk sorter dan pelipatan yang DPD jadi sampai sekarang yang belum datang Pak Anak surat suara untuk SS yang belum datang yaitu untuk SS DPR RI dan SS untuk satu lagi yaitu DPR RI yang terakhir terupdate malah hari ini loading untuk konflip sudah mulai loading yang untuk dua SS yang lain kami belum menanyakan pertempatannya terakhir Pak Anak ini kan dari Kelaten Pak Anak untuk yang DPD RI sama DPD RI provinsi juga dari Kelaten atau gimana Pak kalau yang Jawa Timur dari Temprina semua kalau yang RI sama dari Temprina ini juga dari Temprina juga cuma dari PT Temprina Jakarta kalau yang ini untuk hasil dari sortir dan pelipatan DPR di Kabupaten seperti apa Pak Anak adakah kerusakan ada untuk update terkini semalam jam 21.00 terakhir ada total sudah mencapai 91% terdapat kerusakan update terakhir jam 21.00 semalam yang itu sejumlah 11.128 rusak tetapi rusak itu masih kita laporkan kemudian hari ini pagi dilanjutkan untuk DPD Kabupaten sudah selesai hari ini sudah DPD Kabupaten selesai hari ini kita belum kita rekap setelah ini kita rekap tetapi untuk proses sortenya sekarang sudah berjalan yang DPD sudah berjalan ada pun perusahaan ada beberapa yang mayoritas itu adalah degradasi warna jadi warna yang surat-suara DPD Kabupaten hijau itu ada degradasi menuju hijaunya menuju hijau muda ke semu-semu nanti kan akan di teliti dulu ya oleh sekretariat nanti apakah yang seperti itu bisa dilanjutkan atau mungkin akan dikembalikan jadi kita setelah ini selesai kita periksa lagi dari 1128 kita periksa lagi jika itu masih bisa dipakai akan kita lipat kembali kita masukkan menjadi kategori baik kemarin dan hasil laporan dari tim Sartek panang untuk upah dari pelipatan ini apakah berbeda setiap surat-surat atau sama semua mulai dari DPD Kabupaten hingga surat-surat pemilihan presiden tidak sama jadi ada dua pembedaan untuk surat-surat empat jenis surat-surat mulai BPN RI Provinsi Kabupaten dan DPD itu sama tetapi untuk belpres tidak sama hari ini masih kita gaji kita sesuaikan dengan Kabupaten samping tetapi yang pasti berwija untuk besarannya sudah ditentukan besarannya belum tapi ada ring ringnya kita ngambil sekitar yang di untuk BPP antara 100-110 untuk yang empat jenis suara yang lain antara 140 berkisah 150 tapi belum kita tetapkan masih kita ngasih ini perbedaan ini secara apa Pak apakah ukuran atau apa Pak ukuran jadi tentu kemarin sudah ada ukuran untuk kategori-kategori itu sehingga kita menyesuaikan berdasarkan lebar dari jenis suara suara selakin lebar maka semakin mahal Pak ini kemarin kan juga dapat apa ya imbawan dari bawaslu bawaslu karena ini dari upahnya persurat suara agar tidak terlalu cepat-cepat memburu pelipatan ini bagaimana Pak pengawasan dari KPU sendiri kalau KPU memeriksa sudah ada di BKPU kalau kategori surat suara rusak baik oleh kata produksi atau karma dan lain-lain itu sudah ada mekanismenya tetap itu kita periksa berdasarkan regulasi yang berlaku ada pun persoalan cepat atau tidak itu bahwasannya ketelitian tetap yang kita tamatkan